Seperti tak punya maruah, tiga kali panggilan yang dilayankan oleh penitia hak angket DPRD Banjar kepada Ketua TPPKK sebagai Wakil Ketua 1 Tim Percepatan Penurunan Stunting tak kunjung dituruti. Meski sudah tiga kali, mangkir tim penitia pansus tak juga menjemput secara paksa Ketua TPPKK tersebut. Ketua TPPKK sebagai Wakil Ketua 1 Tim Percepatan Penurunan Stunting kembali mangkir dari panggilan penitia hak angket DPRD Banjar kami siang. Beliau kembali tidak hadir pada jadwal yang sudah ditentukan oleh penitia hak angket. Tidak hadirnya pengurus percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar ini membuat maruah DPRD Banjar terkesan diabaikan. Pasalnya ini kali ketiga, keduanya mangkir. Namun pihak panitia hak angket tak juga berani melakukan penjemputan. Ketua Panitia Hak Angket Muhammad Rusdi mengatakan, salah satu dari mereka mengirim surat keterangan bahwa tidak bisa hadir di pemanggilan kali ini dan akan mendatangi yang bersangkutan untuk dimintai keterangan mengenai program dan pendanaan penurunan stunting. Kita akan tetap melaksanakan penjemputan, tapi karena panggilan sepeda aturan, tapi kita itu dipanggil tiga kali buruk-buruk-buruk setelah dihadir, maka dijadwalkan penjemputan. Dan kami sudah menjadwalkan tanggal 31 ayat Rabu jam 15 menurut akan kami kumpul beliau di kediamannya. Diketahui hak angket ini tercetus untuk mempertanyakan penggunaan anggaran stunting yang jumlahnya sebesar 118 miliar rupiah. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan.